Kepakaran di Pemucuman Padat Jalan Perlu Kepakaran di Pemucuman Taman Kota Blok Ei RT1 RW 616, Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, yang mulai berkobar pukul menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran terluka. Berdasarkan akun Twitter resmi Umas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, Provinsi DKI Jakarta, yang dipantau di Jakarta, Jumat Dinihari, dua anggota pemadam kebakaran yang menjadi korban kejadian tersebut yakni M. Rifai Hadi dan Novi. Keduanya mengalami luka bakar yang cukup serius. Rifai mengalami luka bakar 60 persen, sementara Novi menderita luka bakar 20 persen. Keduanya saat ini dirawat di Rumah Sakit Puri Kembangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan 25 unit mobil pemadam api. Kendati kebakaran sudah padam, namun petugas pemadam kebakaran ataupun pihak berwenang lainnya belum bisa memberikan keterangan penyebab kebakaran ataupun kerugian jiwa dan materi akibat kejadian tersebut. Kebakaran di Taman Kota, Jakarta Barat ini juga diketahui menyebabkan perlintasan KRL Duri Tangerang sempat terganggu. Perjalanan KRL Lintas Duri Tangerang PP yang sempat terganggu akibat kebakaran di permukiman warga sekitar stasiun Taman Kota, kini dapat dilalui meski kecepatannya belum normal, kata VP Komunikasi PT Kereta Komuter Indonesia, KCI, Eva Hailunisa dalam keterangannya. Terima kasih. Terima kasih.